Terakhir saya kira ya, terakhir soal saya melihat sih pro kontra di bawah ini karena ada sebab satu soal OSUS yang seperti kakak bilang tadi kemudian hampir saya melihat, kebetulan kami orang media kakak, melihat sosial media sosial media yang berkembang hari ini masyarakat di sana, hampir kita melihat ya, saya kira kakak sendiri sudah tau lah kalau kita mau melakukan survei saya kira hampir mayoritas masyarakat di sana, menginginkan OSUS jilid 2 dihentikan nah ini, ini kalau kakak apa namanya memahami kondisi masyarakat seperti itu, apa masukan dan saran dari kakak Hendrik sebagai tokoh Papua yang ada di Jakarta ini tadi saya sudah sampaikan kami memberikan dukungan untuk OSUS jilid 2 dijalankan namun kami meminta supaya OSUS jilid pertama dievaluasi sehingga kita tahu kegagalan dan kesuksesannya kalau kalau pun ada demonstrasi-demonstrasi penelokan OSUS itu adalah wajar-wajar saja di dalam dinamika berdemokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia kita yang ambil yang positifnya itu berarti masyarakat pengen juga OSUS jilid 2 yang turun di Papua ini benar-benar melibatkan masyarakat jangan cuma elit-elit saja yang menikmati uang ratusan triliun itu sedangkan masyarakat dijadikan objek untuk berdemo dan segala macam bicara bangsa-bangsa di dunia semua tergantung kesejahteraan kalau perut kita lapar pasti kita akan mengerebut begitu pula di Papua oleh sebab itu saya meminta dengan tegas untuk harus ada evaluasi OSUS jilid pertama demonstrasi-demonstrasi yang aning terjadi tentang penelokan OSUS adalah merupakan hal-hal yang biasa saja di dalam dinamika negara berdemokrasi di Indonesia terakhir kakak yang lebih terakhir lagi ini sejauh mana hati kakak terkait dengan NKRI saya ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia yang sudah terbentuk di 34 provinsi Indonesia dan 415 kaupaten kota se-Indonesia dan 20 negara di dunia nasionalisme saya terhadap bangsa ini telah tuntas oleh sebab itu kita butuh perdekatan-perdekatan kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk di Papua ada perdekatan kesejahteraan saya juga hari ini bicara-bicara NKRI yang tidak mati kalau saya juga tidak kesejahtera pasti saya juga akan bingung begitu pula dengan teman-teman yang lain oleh sebab itu kecintaan kami terhadap bangsa ini bicara-bicara cinta kepada bangsa ini orang Papua juga mencintai bangsa ini tergantung negara ini mencintai kita orang Papua itu saja kecintaan orang Papua terhadap negara ini sudah selesai nah sekarang bagaimana negara mencintai kita dengan tadi meningkatkan peningkatan kesejahteraan hentikan kekerasan-kekerasan di Papua yang mengatas namakan negara untuk merebut hati orang Papua kita tidak membawa pembangunan pencakan langit di Papua tapi bagaimana kita merebut hatinya dengan peningkatan kesejahteraan seperti begitu baik terima kasih kakak Henrik selaku ketua umum gerakan cinta Indonesia tokoh tokoh Papua ya yang di Jakarta terima kasih kakak ya atas kesempatannya bersama dengan Detik Indonesia